Semua orang itu pasti akan merasakan sakratul maut Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari sakratul maut Sebuah kenisayaan yang pasti akan dirasakan manusia sebelum dia berpulang menuju ke alam barzah Sebelum ruhnya dicabut dari jasadnya Setiap manusia itu sejatinya pasti akan merasakan sakratul maut Sampai Rasulullah sendiri pun merasakan sakratul maut Makanya kemudian Malaika Maut tentu kemudian datang mencabut ruh dari jasadnya Maka kemudian dari atas kepalanya dia dicabut Bagaimana kakinya menjadi dingin Lalu kemudian beranjak ke atas, beranjak ke pinggul, beranjak ke perut Dan yang paling puncak dari rasa sakit itu adalah ketika nyawa berada pada kerongkongan Puncaknya itu ketika sudah melewati kerongkongan Nafasnya tinggal dikit, biasanya ada yang bersuara Kalau kemudian dia kesulitan nafas biasanya Setelah itu kemudian melewati mata dan lepas syaruh itu dari jasad Dan itu akan dirasakan